Kelas 11 Kurikulum Merdeka, pada video sebelumnya kalian telah mendengarkan bagaimana pengucapan dari aktiviti dialog di pada aktiviti pertama. Sekarang kita akan menerjemahkan apa arti dari percakapan antara Najib dan Tom tersebut. Nah sekarang Tom, ya dari Najib ya, Tom apakah kamu telah menyelesaikan tugas minggu kemarin? Tom, belum, belum lengkap, belum selesai Najib, masih dalam pengerjaan. Najib, apakah kamu ada kesulitan dalam menyelesaikan tugas tersebut? Tom, ya saya pikir tugas ini atau proyek ini sangat sulit. Najib, kenapa? Tom, pertama karena jeda waktunya sangat sedikit. Saya sudah kehabisan waktu, saya belum selesai mencari bahan-bahan atau materi-materi untuk proyek tersebut atau tugas tersebut. Kedua, saya menemukan kesulitan dalam mengatur presentasi saya. Ketiga, saya tidak bisa membuat teksnya menjadi sederhana sehingga slide-nya terlalu banyak dalam presentasi saya tersebut. Makanya saya pikir saya akan mendapat nilai buruk lagi kali ini. Najib, jangan khawatir Tom, saya akan membantumu. Tom, bagaimana? Besok adalah batas akhirnya dan saya masih di pertengahan pengerjaan proyek tersebut. Najib, datang saja ke rumah saya, saya akan membantumu. Wi-Fi di rumah saya pun cukup kuat, sehingga kamu bisa mencari bahan-bahannya di internet, di internet tentunya ya. Kamu bisa mencari bahan-bahannya. Pertama, tunjukkan powerpoint yang telah kamu buat. Kedua, saya akan membacanya dan membantu kamu untuk memilih apa-apa saja yang mungkin tidak diperlukan bagi presentasi kamu itu. Sehingga slide-nya menjadi lebih sedikit. Nah, berikut Tom. Wah, terima kasih banyak Najib, kamu selalu menjadi teman baik saya. Najib, jangan khawatir kawan. Nah, itulah untuk terjemahan dari halaman 143. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.